Halo apa kabar teman-teman kembali lagi bersama gua Ari selalu banget nih gua nonton video dan di video kali ini gua akan membuat konten Viva dimana gua disini akan menjadi manager ya cuy ya nah di video kali ini gua ingin membuat sebuah misi yaitu gua akan membuat tim kan gue saat ini memakai Manchester United ya tim ini menjadi tim dengan pemain yang tidak bisa ikut di piala Euro 2024 ini karena kita tahu piala Euro ini sudah final ya guys dimana final itu antara Spanyol bertemu dengan Inggris nah di video kali ini gua akan membuat pemain-pemain yang tidak bisa bermain di Euro karena timnya kubur di grup stage atau sedang cedera gitu ya Nah dimana nanti kita lihat apakah dengan pemain-pemain ini MU mampu menjuarai liga Inggris liga champion FA Cup atau piala apapun dengan baik-baik oke tanpa banyak bahasa pasti kita langsung aja ke nego pemainnya gimana sebelum itu akan baiknya kalian lihat dan komen kalau kalian punya ide konten yang bisa gua main kedepannya Oke di sini gua akan mau menggunakan formasi 4321 ya cuy dimana striker itu gua pakai Haaland dan pokoknya di sisi kiri nanti gua akan pakai Rashford baru beberapa pemain yang sudah gua masukkan ke transfer Superhub ya ini baru beberapa ini akan gua coba beli dan kita lihat apakah mampu membuat tim emio menjadi juara di game Oke tanpa banyak bahasa masih kita langsung aja negosiasi cuy emang website bola.com kadang-kadang cuy halat halat pelan Oke kita coba halat ya Barat juta enggak mau cuy ya udah lah 300 juta halat walbat cuy set dah ya kita lihat coba gajinya Haaland אני pasukan Cops Rp 별 wells rusia dialah Pes kesta pasti pondrat 5 tahun dia won't grafÇA как Boleh Turning close ga pecinta disk storyline the gajinya cuy 300.000 oke udah mau dia Oke anjay halat cuy 300juta euro ya gawat deh orangnya mau biber 60.000 nah ini dia tracker kita halat nice one guys ini lumayan termahal yang digeli ya 300 juta oke selanjutnya selamat menikmati oke cuy inilah dia hasil pembelian gua yaitu dimana gue disini pakai formasi 4231 ya cuy pemembelian ini gue lihat dari beberapa website kayak ya gue jari-jari di internet lagi ya guys pemembelian apa aja yang gak masuk di dalam atau tidak bisa ikut di euro ya guys ya kita pakai keeper daripada percursion yaitu Radeki nah untuk back tengah kita pakai colis dan safik di kiri ada simikas back kanan ada poro dimana ada dua gelandang sentral yaitu Odegaard dan Gavi nah untuk gelandang serang ada Elmas saya tidak ada Rashford karena kulis saya tidak strikera Erling alatwis nah dalam formasi ini kita lihat dan pembelian ini kita lihat emil belum mampu di peringkat berapa di akhir musim ya guys dan kita tahu emil disini ngikutin beberapa kompetisi kayak Liga Inggris sudah pasti Champions League terus eh MW Cup Carabao Cup Setahu sih ada empat ya dapat piala yang bisa dibenarkan oleh TB tapi kita lihat dapet berapa piala tim ini di akhir musim Oke tanpa banyak basi-basi kita coba skip dulu ke pertengahan musim ya guys kita lihat sampai general transfer di pertengahan musim kita di pingkat drop Oke kita langsung aja gaskin guys musim kita lihat Oke guys kita udah di pertengahan musim kita lihat peringkat berapa kita Oke kita dari ini dulu ya kita lihat Oh dia pakap kita melaju ke round 3 ini round 3 tuh 64 besar ya guys ya jadi 64 besar Oke dari efek up kita masih melaju ya guys jadi masih oke kita coba Riga Primarily kita peringkat berapa peringkat dua guys di bawahnya Siti ya nggak jelat-jelat banget padahal Siti udah kita ambil kalau tetapi dia masih GG gitu ya guys Awen August bagus gitu dan MU bedanya cuman lima poin dari Manchester City ya secara gol different juga butang Siti sih Oke jadi di Primarily kita peringkat dua kita lanjut kita lihat yang lain lagi terus coba di Karabau Cup di Karabau Cup kita masuk ke semi-final dimana kita akan bertemu Liverpool dan spurt akan melawan Bradford ya jadi kemungkinan besar Karabau Cup ini masih bisa mengerang besar kita bisa menang lagas ya oke Karabau Cup jambat Champions League kita masuk ke babak 16 besar dimana kita akan bertemu Atletico Madrid Oke kalau di grup stasia kita juara satu ya kita tidak pernah kalang 4 menang 2 seri dan poinnya itu 14 poin Oke kalau kita lihat squad kita ada perkembangan nggak payah sih nggak ada perkembangan berarti sih yang masih segitu aja Oke kita langsung aja masuk sampai ke akhir musim guys kita lihat roh-proin peringkat Berapakah tim ini Ya akhir musim kita langsung aja skip kayanya jelas selamat menikmati Oke teman-teman kita udah di akhir musim dan saatnya kita lihat bagaimana pemain-pemain yang tidak masuk ke yori ini apakah mampu membawa emu sehnet seenggaknya mendapatkan satu piala kita lihat bersama-sama guys kita langsung aja ke eh kenapa nih wajibnya sendiri standingnya oke untuk di Premier League kita kita nggak juara guys kita beda cukup jauh dari Manchester City beda 12 poin dimana kita 83 poin City 95 emang City terlalu GG gitu guys walaupun halannya udah kita beli masih terlalu banyak gigi dan disini enggak gue sangka The Last of Villa dia mampu berada di peringkat ketiga bahkan Arsenal udah masuk Liga Eropa guys sama spurs klub London gak ada yang masuk guys sampai Chelsea juga masuk aduh 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 oke jadi di premier kita berikat 2 di eva top kita lihat di eva top yang menang adalah Arsenal dimana finalnya itu bertemu City dan kita kita gugur dimana guys semifinal kita gak ada ini kuartal finalnya juga gak ada kita gugur di 32 besar guys melawan Crystal Palace 31 hehehe oke lanjut terus Carabao Cup Carabao Cup kita menang guys ya kita menang untuk piala yaitu Carabao Cup dimana kita bertemu brand fort di final oke mantap jiwa guys kita menang untuk piala Carabao Cup dan terakhir UFA Champions League kita lihat finalnya itu Arsenal ketemu Inter kita gugur di quarter final gimana kita kalah melawan PSG ya dengan agregatnya 21 oke sekarang kita coba lihat pemain 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 kita player start ya guys kita lihat di premier league Haaland bakal kalah sama Watkins guys halan 23 gol Watkins itu 25 gol keberadaan 2 gol sih tapi masa halan kasus buat gitu sih guys kekol asis-asis terbanyak itu cuman ada di Bruno Fernandes malah guys padahal Bruno Fernandes kan ini udah kita mainin gitu ya kita main Elmas tapi susah jadi asis lidernya dari emu malah Bruno Fernandes Oke ada Odegaard juga sih guys itu Oke itu nah primer league nah kalau FA Cup kita malah nggak ada ini guys FA Cup Oh top scorer ya sama halan 3 gol Watkins gokil sih guys tuh dia lima gol guys asisnya yang enggak ada guys kita kita nggak ada asis ya kasihan halan coy ngegenok sendirian gedean support Oke Karabao Cup Wow Karabao Cup top asisnya ada Odegaard top scorer ya di sini halan masih tidak top scorer di Karabao Cup kalah sama Buemu guys ada apa dengan halan DMU apakah dia bermendengar setengah hati guys dia nggak jadi top scorer juga di Karabao Cup Oke Mereka nah di FA kita lihat halan cuma lima gol beda jauh banget sama bahkan grilis 8-gol grilis 8-gol guys di UEFA gacer banget Oke asisnya top asisnya saya disini ada Bruno Fernandes sama Odegaard di pemain gua si Elmas ngapain ya kalau top asisnya di sini ada bab embalah ya Coba guys si Elmas kemana ini Elmas ngapain enggak ngapa-ngapain anjay malabung cocoy kocak lu padahal yang disini jadi starting lineup ya Oke guys itulah dia dari starting 11 pemain-pemain yang tidak bisa ikut Euro kalau kita rekap gimana kita primernya kita pingkat dua terus FA Cup kita gugur di kompas besar Karabao Cup kita menang terus sama UEFA kita gugur di 32 besar Oke Bagaimana menurut kalian guys dengan pemain-pemain ini Apakah sudah cukup bagus dengan yang kita dapatkan sekarang gitu ya atau sebenarnya masih lebih bisa masih bisa lebih bagus lagi ke depannya Oke kalau kalian punya saran ya kita bikin tim lagi berdasarkan apa bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya Oke mungkin kita telah ada video kali ini Terima kasih temen-temen udah nonton jangan lupa kalian subscribe kalau kalian suka komen juga kalau punya saran video selanjutnya terima kasih eh see you